Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopar Sebalik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Selasa 8 Februari 2022 Yang dimana saat ini Dewa yang kembali mengunjungi markas Jakarting Dia pun kembali mendengar suara tangisan bayi Kecurigaan Dewa pun semakin kuat dengan melihat tingkah Nana yang gugup Alia yang saat itu bersepunyi bersama Junior dan berusaha untuk menghindari Dewa Lalu apakah Dewa akan berhasil menemukan Junior? Kita saksikan kisah selanjutnya ya guys Namun sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Di awal adegan dimana saat ini Yang sedang sibuk dengan konser Leah yang akan segera diselenggarakan Dimana genca Karping yang diutus untuk ikut menjaga keamanan di konser tersebut Namun sebelumnya Neta yang menolak tawaran tersebut Karena Neta tidak mau meninggalkan Nana bersama Junior tanpa genca Karping Namun Nana meyakinkan Neta jika dia dan Junior akan baik-baik saja Namun di sisi lain Alia yang berkunjung ke Markas Karping Demi untuk bertemu Junior Namun pada saat itu di saat mereka sedang asik bersama Junior pun dikejutkan dengan kedatangan Dewa Semua pun dibuat panik Apalagi saat itu Dewa yang mendengar tangisan dan mencurigai Jika ada bayi di Markas Karping yang suaranya mirip dengan suara Junior Lalu disitu pun Dewa yang curiga berusaha untuk mencari ke setiap sudut ruangan Dan disitu Alia yang sedang menggendong Junior berusaha untuk bersembunyi agar Dewa tidak bisa menemukannya Lalu di adegan lain dimana Alia dan Nana dan semua genca Karping ikut menghadiri konser Leah Dan disitu pun mereka membawa Junior dengan menyamar agar tidak ada orang yang mengenali mereka Namun penyamaran mereka pun diketahui oleh Priska dan anak buahnya ya guys Lalu kemudian Neta dan Alia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut Karena mereka merasa sudah tidak aman lagi bagi Junior Namun di tengah perjalanan taksi yang Alia dan Neta tumpangi dihadang oleh Priska dan anak buahnya Yang berusaha untuk mengejar dan ingin merebut Junior kembali Namun sepertinya ya guys Alia dan Neta pun akan berhasil meloloskan diri dari kejaran Priska dan anak buahnya Dan berhasil menyelamatkan Junior Nah guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode malam nanti Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu subscribe videonya ya Kira-kira-kira pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh